yo 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 selamat datang di podcast nubi sabi kita semua yang mau jadi bersama gua Faisal Salatif wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone nah kali ini kenapa nih gua megang-megang mic kayak gini karena clip-upnya satunya lagi error jadi penggantinya gua taruh disini dia oke kita kedatangan seorang tamu temen lama gua kita kenal udah lumayan tahunan tetapi jarang ketemu karena dia beda circle gitu deh oke deh nanti kalian juga bisa lihat sendiri dia siapa pokoknya orangnya sering main air sama batu gitu deh oke kita sambut Bung Alvin Toffler woi tos dulu dong sehat Bung Alvin Alhamdulillah kok ga ada yang tepuk tangan sih gua masuk oh iya nih woi orang banyak masa ga ada yang tepuk tangan ulang 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 oke oke makasih pin nih udah dateng jauh-jauh nih rumah lu kan harus nek roket ya woi enggak sekarang saya di cakung mbak udah agak deketan ya udah masuk udah masuk sebenernya kesini sih yang gantian ya jadi gua yang di dusun nih gitu jadi nih sekarang lagi nggak ini nih lagi nggak di luar kota lagi off ada gua kebagian yang di Jakarta oh lagi kebagian di Jakarta jadi buat temen-temen nih yang belum tahu apaan sih profesinya Bung Alvin Toffler nih boleh dijelasin dikit Fi eh profesinya sekarang ya fotografer fotografer tapi mungkin lebih ke sekarang lebih banyak ke travelnya sama ya kadang-kadang moto itu juga moto apa kita bikin company profile bikin video buat company profile dan macem-macem sih sebenernya banyak lah apa aja kita kerjain gitu jadi apa tuh yang itu tolong ya yang mau kerjaan brandnya apa tuh oh brandnya Resin Indonesia jadi gua sama bertiga sama temen gua si Eric sama Pak Denovian ya itu kita bikin company apa kegiatannya itu tadi travel sama fotografi videografi oh oke tapi lebih khususnya kayaknya lebih ke travel ya lebih ya lebih ke travelnya ada travelnya juga kan kita travelnya travel photography trip gitu deh ya trip bener oke sebelum kita bahas lebih lanjut itu karena benang merah podcast gue nih tentang kisah seorang yang tadinya nubi atau newbie gak bisa apa-apa sampai sekarang jadi bisa profesi yang keren banget kayak gini nih ini buat bekal temen-temen anak PKL disini Fi cerita-cerita dikit kalau nama lu tuh emang nama Alvin atau mau panggil atau itu bener sih enggak bener kata TV saya sama Pak oh TV nya emang keren ya nama lu ya Alvin Toffler oh bukan Toffler Oh Toffler itu pemberian bokap Pak pemberian bokap apaan tuh artinya gak ada artinya gak ada artinya jadi itu tuh futurolog Pak jaman futurolog tuh apaan tuh gua aja gak ngerti apalagi anak PKL 1988-an sekitar tahun itu itu ada namanya si Alvin Toffler ini bikin buku namanya Third Wave Third Wave itu intinya isinya padahal apa intinya tuh tahun 2000 eh tahun abad 21 itu adalah era komunikasi dan bener dong dia kan dia tahun 88 tuh iya tahun abad 20 dia ngomongnya dia prediksi tahun 2000 eh tahun abad 21 itu adalah era telekomunikasi gitu makanya itu salah satu teori dia tuh makanya bokap gua tuh ngefans jadi dinamain lah gua itu plok-plok dengan akulturasi dikit ke itu lokal dia pake V gua pake F oh namanya emang Alvin Toffler bener-bener plok gitu ya jadi lu cari nama gua tuh sekarang masih di Google tuh masih dia yang mencari ya blok-blok ya itu target gua tuh pokoknya nama gua diatas nama dia bakal keren banget tuh kalo udah kecapaian ya amin amin nah itu kan nama lu tuh jadi gua juga baru tau tuh kalo ternyata ada si nama orang ya nama orang oke kalo lu bisa ceritain banyak nih jangan dikit kisah lu dari yang gak ngerti foto itu gimana sampe sekarang jago moto tuh gimana ya tahun berapa deh mulainya oh mulai moto secara pake DSLR itu 2012 oh baru 2012 itu umur inget gak aduh saya lupa umur sekian tapi gua udah suka foto dari gua SMP tuh gua SMP gua suka moto tapi pake kamera digital tapi karena gua gak ngerti tuh gak ngerti masalah macem-macem eh pas jaman iya mulai-mulai kuliah gua udah mulai suka tuh SMP SMA tapi pake kamera digital kan pocket maksudnya oh kamera pocket dulu kan gak ada dulu belum ada pak belum ada Sony digital kan cuma ada cam di cam pocket aja ya nah terus film atau oh digital memori udah memori ya udah udah memori ya terus yang memori cuma 4 itu 4 mega oh memori cuma 32 mega ada pak oh masih mega bukan giga ya masih mega dulu bukan giga megapiksel masih kecil waktu ya kecil banget terus nah terus dari sana mulai nah belajarnya justru bukan belajar yang lain-lain dulu tapi liatin komposisi orang gitu jadi karena gua gak bisa ngapa-ngapain ya gua cuma taunya ganti titik fokus fokus kesitu yang penting komposisinya bagus sudah gitu jadi mulai sukanya disana nah baru akhir-akhir kuliah mulai minjem kamera temen beraniin terus nyoba ngotak-ngatik kan jaman dulu tuh susah ya maksudnya literaturnya gak ada iya internet belum secepat sekarang ya iya internet belum secepat sekarang youtube juga belum banyak usernya yang bahas kamera apalagi iya boro-boro dulu bisa nge-vlog soal kamera dan lain-lain kan gitu jadi nah akhirnya mulai beli kamera tahun 2012 abis gua kerja kan kalo masih kuliah gak punya duit iya gitu abis lulus kerja lulus kerja eh lulus terus mulai kerja 2012 gua kan kerja jadi wartawan oh wartawan lo wartawan tapi wartawan tulis nih oh wartawan tulis wartawan nulis jadi gua kerjanya nulis eh pantes caption lu lumayan seru ya udah males justru gini gua mulai nulis caption itu setelah gua resign kerjaannya dengan wartawan iya karena udah gak ada beban lagi pak oh gitu kalo buat kerjaan kalo buat kerjaan kan emang diwajibkan buat nulis kan nulis ya nulis resign tak gak baru kayaknya gua kangen nulis ngapain ya nulis ya nulis apaan dimana nih yaudah instagram tapi sekarang juga udah mulai udah mulai jarang udah mulai males biasa kan ada prioritas pertama lah ada keluarga dan lain-lain pencitran banget keluarga apa di tinggal-tinggal iya tuh banyak lo yang DM ke gua bang jadi bini lo gimana keluar kota mulu kemana paling jauh Ben tapi kejauhan antar lo deh ini dulu yang lo belajar foto tuh belajar fotonya sama siapa tuh 2012 dari temen lo kuliah 2012 iya minjem tapi gak diajarin gak ngerti apa-apa nah baru 2012 apa beli kamera Nikon D90 oh langsung Nikon D90 iya kan kita dulu kenalnya di Nikonian pak iya kita ngumpul waktu itu grup kaskus ya iya terus buka kaskus tuh wah kaskus kan lagi ngetrend banget wah ada waru fotografinya nih iya gua kulik-kulik tuh coba-coba cari tau oh gua beli kamera apa ya terus gua tanya sama temen gua yang ini yang alumni darwis oh iya wah kan itu anjir itu kebanggaan banget iya lu bisa les di darwis itu jaman dulu wah banget gitu sampai sekarang sih masih wah masih terus gua tanya sama dia eh ini gimana ya caranya ini pake ini lu pake apa gua tanya dia pake Nikon oh yaudah gua pake Nikon aja deh pake Nikon tuh gua beli eh D90 90 baru atau bekas bekas dong bekas oke terus sampe sekarang tuh gua gak ada kamera baru tapi ntar kepanjangan iya ya jadi bekas belinya terus beli lensa dulu tuh apa tuh lensa yang lu beli apa ya gua baca-baca dulu gak gak apa buat langsung kalau gak salah oh iya masih APS-C ya itu ya 1870 f28 sama lensa 50 1.8 kan pasti tuh semua pasti kan yang paling terjangkau yang soft kan AFD AFD kan murah dulu berapa sih 900 ribu 900 ribu udah lengkap dos ya iya gila terus udah mulai moto dari sana motonya apaan apa aja random random biasa kan kalau dalam masa pencarian apa pencarian ilmu jati diri apa aja semua difotohin makro difotohin model difotohin landscape difotohin apalagi banyak lah pokoknya kan gabung di apa kan anak-anak kaskus juga banyak kan di kaskus kan ada kumpul-kumpulnya sendiri tuh ada yang makro ada yang ini woy gua bacain aja semua gitu nah target awal tuh gua bilang ah gua gua mau beli lensa satu aja gitu gua gak mau gua yakin gua bisa berkarya dengan bagus cuma pake lensa satu ini cuma bertahan sebulan lensa apaan itu lensa kit tadi lensa kit itu loh gua yakin gua bisa boto apa aja pake optimisme dengan polos deh gitu terus terus cuma bertahan sebulan terus belanja lagi ada yang 73 ratus oh 73 ratus tapi yang masih murah yang masih murah yang apa ya dulu ya sigma kalo gak salah APO sigma APO apa gitu ada 73 ratus tuh terus gitu nah itu semi makro juga tuh bisa close focus gitu nah udah abis itu udah mulai jalan tuh sering foto-foto-foto-foto mulai mulai beli flash terus jaman dulu flashnya kalo orang pake satu kita apa apa joinan tuh bareng-bareng tuh sama anak askus kan jadi satu satu kali apa satu kali ngumpul tuh flashnya bisa 5 jadi kita pake 5 oh 4 flash bisa bisa buat explore macem-macem dulu kan gak ada eh dulu gak ada ada 600 gimana ada tuh masih flash semua iya masih flash semua makanya ada bracketing yang flash yang sampe muter-muter oh iya iya bener-bener iya kalo anak bulu banyak tuh akal-akalan akal-akalan sih murah iya gitu jadi ya karena itu sama komunitas terus ngumpul-ngumpul udah mulai belajar disana tuh mulai dari sana mulai tahun berapa gue lupa ya gue terima job weddingan pertama tuh si ini yang sama gue tuh bukan bukan itu sebelumnya sebelumnya ada yang di granadi bukan itu mah yang sama lu ada weddingan pertama gue itu cuma jadi second shooter tapi intinya dia intinya dia dapet dapet paket dari orang dapet dari gedung tapi dia mau ada guanya oh gitu gitu ada mulai ya itu mulai prewet mulai wedding gitu nah itu mulai-mulai disana tuh prewet-prewet ini kalo gak salah di kaskus ada itu ya prewet yang gratis itu ya ada lu sering ikut dulu sering gue jarang ikut jarang ikut kalo pengantannya cakep gue ikut belum nikah waktu itu ya belum nikah karena kan buat portfolio gue gue maunya bagus dong oh iya dan waktu itu dalam kondisi menurut gue gue sudah bukan di tahap itu lagi harusnya tapi gue ikut waktu itu karena buat ngeramein buat ngeramein buat bantu temen-temen yang lain gitu loh ngasih tau angle gimana kayak gitu kan biasanya ada setoran tuh masih kan harus wajib setoran dan lain-lain kalo moto gitu nah jadi ya kalo gue udah gue paling cuma dateng foto 1-2 kali ngobrol-ngobrol haihi sama temen-temen kan lebih banyak ngumpul-ngumpulnya aja deh ngumpul-ngumpulnya aja deh gitu istilahnya kayak ngumpul-ngumpul lo hunting tapi lo gak bayar gitu dibayarin dibayarin sama kliennya gitu itu itu udah sebagai moderator belum oh belum masih anggota biasa aja deh iya masih anggota biasa-biasa aja baru terus abis itu pindah kerjaan masih wartawan juga masih wartawan juga tapi cuma beda kantor abis itu resign setahun setahun atau dua tahun gitu gue lupa oh iya pas masih jadi wartawan gue udah mulai moto tuh udah mulai pake dua kamera udah jadi waktu gue jadi wartawan tuh kerjaan gue kan muter-muter kan apalagi kalo apalagi waktu itu gue udah masuk wartawan senior udah jadi wartawan istana udah waktu tugas gue terakhir itu gue inget banget pergantian jabatannya itu seterah terima jabatan Jokowi eh SBA ke Jokowi itu terakhir tempat lupa gue bulan Oktober kalo gak salah itu tugas terakhir gue tuh di sana karena ya gue sekalian mau itu dong gue mau masa ini 105 jabatan gue gak moto sih bawa kamera gitu jadi ya walaupun lu cuma wartawan tulis walaupun cuma nulis tugasnya gue lah tapi gue abis report ya pokoknya kalo kan ya ada koordinator tektokan lah sama kantor ya gimana pas gue bisa motret ya gue motret tapi jangan ninggalin tugas gue untuk ini untuk nulis terus gitu udah terus abis itu mulai dari sana tuh kan ada tugas kerjaan di kantor ada tugas kerjaan di kantor eh tugas kerjaan apa ya suruh kan karena gue sering kirim foto ada waktu itu kelas sama ada apa namanya tuh ada kelas foto lah di kantor gue di kantor udah terus compare compare terus ada temen gue bilang lo kayaknya foto lo tuh lebih bagus daripada daripada itu deh fotografer kita ini kelas foto lo sebagai peserta peserta lo diajarin gitu iya diajarin moto diajarin moto tapi kan istilahnya fotografi jurnalistik gitu kan dan kata beberapa peserta foto lo tuh lebih bagus daripada fotografer kantor lo pin oh ya gak tau kata gue nah dan sekarang tuh gue baru sadar kalo misalkan ternyata sebenernya bukan lebih bagus foto gue tapi karena jadi kalo dalam foto kan ada dua nih ada dua kalo gue suka tuh ada bagi dua nih ada yang bagian pictorial ada yang bagian jurnalistik jurnalistik itu bener-bener memberikan apa adanya gitu jadi kadang-kadang malah gak pake bokeh gak butuh lah tuh bokeh-bokehan apaan yang penting ide lo tersampaikan yang penting beritanya tersampaikan gak ada gak ada gak ada bias gitu kalo gue tipikalnya pictorial foto-foto salon harus bagus harus celing lightingnya harus bagus gitu dan karena juga gue motretnya kan waktu itu mungkin karena gak ada tekanan jadi motretnya pasti iseng-iseng aja kan explore deh iya jadi explore apalagi masih jaman-jaman baru-baru motret kan wow itu kemana-mana bawa kamera pasti pak ke WC aja bawa kamera tuh nyetting gitu gitu jadi gitu abis itu udah resign kerja di kantor yang baru terus baru deh mulai itu jalan-jalan duit udah mulai ada mulai foto-fotografi mulai landscape foto landscape gitu oh awalnya gak belajar gak fokus di landscape gitu ya gak apa aja oh apa aja aja iya jadi kalo buat gue sih lu gak pernah tau kapan eh aliran mana atau bagian mana yang bakalan bawa berkah ke lu jadi jalanin aja kalo ditanya lu fotografer apa sih apa aja gitu jadi keunggulan di gua mungkin sekarang kalo lu minta gua foto apa aja gua bisa Sal gitu jadi lu mau foto perhiasan gua bisa lightingnya gua ngerti ngerti ya kalo lu mau foto motor gua bisa kalo lu mau foto apa ya intinya apa aja gua bisa gua bisa kalo gak bisa ya gua cari yang bisa hahaha gak gak gitu jadi ya intinya dulu palu gada lah apa aja gitu udah tuh dari abis itu mulai di diminta bantuin buat si DOS oh ditarik ke DOS apa 2020 2017 2017 oh 2017 oke jauh sebelum pandemi tuh ya jauh itu abis lu cabut bener-bener kerja kantoran tuh masuk kesana masuk kesana oke terus ya udah udah mulai di DOS udah mulai sampai tahun 2020 ya 2020 gue cabut cuman nih agak pause dulu kira-kira kenapa DOS mau ngerekrut lu? kan lu cuma pekerja kantoran gitu foto gua bagus oke foto belum landscape apa udah? udah udah landscape terus ngeliat lu dari situ mungkin dan mungkin kayak gua aktif kali ya jadi kan gua dulu di ini di apa di kaskus juga aktifkan sama anak-anak suka bikinan belum moderator malah jadi moderator tahun berapa? terus kabin anting gua lupa 2018 2019 ya pokoknya lu ngerangkel sama anak-anak aku sering ngumpul Alvin Alvin gitu ya gua mungkin bisa organize bisa organize orang bisa organize event bisa ya gitulah jadi dan gua gak tau ya kalo untuk lebih lengkapnya lu harus tanya Tahir mungkin Tahir lu udah kesini oke lu diajak Kamandos Joy iya oke oke sebagainya apa tuh Vin? apa ya tohnya? apa ya namanya produk spesialis bisa photographer bisa gila di sana karena kan memang kalo dulu kan dulu kan masih kecil kan itu masih yang di itu masih cuma ada di maja maja baru buka kayak maja baru buka ratu plaza ada di ambasador ada itu doang itu doang gitu nah abis itu yaudah seiring berjalannya waktu yaudah akhirnya macem-macem deh itu gitu udah 2020 gue cabut 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 baru hadirin company ini rastin indonesia sama si eric sama si nevian oke jadi apa namanya yang tadinya kerja kantoran terus kayaknya gua bisa nih moto nih coba belajar moto gitu kan iya sih sebenernya oh iya lu dari SMP itu ya karena udah suka moto dari dulu cuma kan gak kesampean gara-gara ya itu duitnya belum ada pak iya minta ke orang tua terlalu takut gua iya lah lumayan harga kamera juga kan lumayan dulu berapa tuh 5 juta 6 jutaan mungkin D90 dulu ya kalo sekarang berarti kameranya apa nih sekarang bukan D90 pastinya enggak sekarang pake Fuji enak Fuji juga nih kita bagus pak enggak enggak gua pake Fuji pake XT ada XT2 ada XT3 ada XA XA XA3 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 buat ngonten jadi kan banyak orang yang bilang kameranya bagus ini gua pake kamera sejutaan nih moto gitu ternyata hasilnya emang lebih jelas noise nya enggak lah enggak lah makanya gua bisa jamin lu pake kamera apa aja sebenernya maksudnya kamera sejutaan pun lu moto udah kalo motonya bener bagus bagus aja kan bapak juga sering kan saya liat foto pake handphone aja hasil biasa aja hahaha enggak dong bagus juga dong ya bagus bagus nah bagus itu kan menurut sebagian orang bagus relatif ya menurut sebagian orang ada yang ah ini mah biasa aja menurut sebagian orang yang quality nya tinggi ini mah jelek gitu tapi kan ya kita harus liat bagusnya buat siapa gitu nah ini kan gua inget pin lu kan dulu sering ngajak gua ngejob wedding rewet kita sampe ke bandung ya paling jauh ya oh iya ke bandung gitu ya iya kan buat sienna kan oh iya 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 j ein 2 enggak benar 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 bandung joket joket itu potato pecinya masih di gua lagi pake kuda segala nah kan tuh lu itu masih kerja itu masih inget gak lu iya maksudnya gue pas lo cabut kerja, oke deh gue jualan weddingan full deh gara-gara tahir itu oh gara-gara tahir tadinya pengen begitu? tadinya pengen gitu lo gara-gara tahir, lo kerja disini pin, aduh lo gue boleh ngambil weddingan gak bos? boleh aja sih pin, kalah sempet waktunya capek gue ternyata gak sempet ya? gak sempet ternyata tapi ya mungkin, kan itu jalannya jadi beda oh iya tapi ya, kalo gue sih gak pernah menyesali apa yang gitu ya jadi, ternyata ini bawa ke jalan lain loh ah, yang masih rise ini nih ya iya, jadi sebenernya kalo misalkan kan kalo gue juga dulu kan gak nerusin wedding juga happy-happy aja maksudnya di dos juga masih happy gitu terus, ya emang enak lah kan kerjaan gue, banyak banget yang ngiri sama kerjaan gue pak iya, kerjaannya moto tiap hari jalan-jalan, dampingin orang cuman gitu model udah pasti cakep ya? iya, model-model banyak kamera bebas lampu udah pasti keren iya iya, gitu terus ketemu fotografer-fotografer bagus oh iya, lo bisa yang siapa maksudnya? salescong oh iya, salescong sih ya iya, lo dapet gratisan dong? lo, boro-boro gratisan lo, kan saya asistennya dia oh iya, lo ngasisten tuh? iya, tiga tahun tiga kali kan dia kesini asisten terus oh selama dia ngasih workshop, lo yang nempel? iya, banyak gak gue doang banyak, semua, semua temen-temen juga bareng asik juga ya, jadi bisa orang mah harus bayar, lo malah dibayar ya penipel dia iya, gitu terus, apa yang lo dapet tuh dari tiga tahun? jangan, mahal iya, bagi-bagi dikit, ben secuyul-secuyul aja gitu dikit aja tipsnya apa sih? kenapa dia maksudnya? nah, gue penasarannya kenapa dia sampe ya harus lightingnya banyak terus, apa namanya kameranya tuh apa sih, haselblad ya pak? haselblad haselblad ya itu kenapa dia harus sampe segitunya? padahal kan sekarang buat jualan pak buat jualan kayak gengsi gitu iya gitu eh, lo inget gak? di depok tuh ada yang pake spanduk pake kamera profesional ada brand ya beneran iya kan moto dengan medium format iya, moto dengan medium format full frame itu lebih kecil dari bagus kan marketingnya kan? iya iya kan? iya, orang diomongin paling gak? oh jadi dia tau walaupun mungkin digital black nya cuma 10 megapixel gua gak tau kan? gitu, jadi iya ya itu pentingnya sih sebenernya dia juga sales chong itu pertama ya dia maunya perfect gitu terus marketingnya juga harus dibanyakin dikasih tau sama dia jadi kalo ada workshopnya dia sih gua saranin ikut gitu berapa sih waktu itu? berapa ya? 12 atau 17 gitu 3 hari tapi eh udah anak kak aku mau dengerin disitu ya luck gua dipin iya gapapa anak gua juga suka gitu lah kalau nonton pak oke terus? iya 17 buat 3 hari lah itu oh 3 hari ah 3 hari jadi tapi kan maksud gua ilmu yang lu dapet tuh bener-bener bagus banget sih buat gua ya dia ngajarin teknis sama marketingnya dia juga semuanya semuanya teknis marketing sampe campaign lu mau kayak gimana tuh diajarin A sampe Z slide nya slide presentasi nya sampe 500 ih banyak banget ya anjir terus? iya terus dari dan dia tuh ngajarin dia tuh ngajarin sampe detail-detail terkecil sampe ngelempar sampe ngelempar baju itu ngelempar baju lu dikasih tau ada teknik ngelempar air lu dikasih tau kayak gimana pose lu duduk dikasih tau kayak gimana mantasnya mahal ya gitu mahal ya gua kira cuman ini-ininya doang kayaknya itu workshop termahal di Indonesia iya penuh lagi pak penuh berapa orang limit kalo gak salah berapa gua lupa berapa tapi penuh gokil ya penuh banyak duit ya iya banyak sampe tiga kali ya tiga kali tiga kali datang tiga-tiganya penuh tiga-tiganya penuh oke jadi workshopnya sedetail itu tuh ya detail detail banget jadi dia emang ini sampe misalnya ga ada lampu dia ga mau moto sampe segitunya ga? iya dia kan workshopnya lighting oh iya workshopnya lighting ya iya cuma yang dia yang dia benci itu sebenernya golden hour ah? iya malah benci golden hour orang-orang pada nyariin golden hour eh lu tau gak kenapa alesannya lu punya waktu 12 jam tapi lu cuma nunggu 5 menit oh buat apaan 12 jamnya lagi lu apain gitu iya juga ya cuma sebentar doang ya lu buat apaan nunggu dia gitu dan tapi jadi make sense ketika dia moto kita tau oh iya ternyata moto di golden hour itu gak gak ini gak gak suatu kewajiban bukan gak suatu kewajiban gak segitunya juga gitu ternyata dengan cara treatment moto yang bener lu bisa moto kapan aja dimana aja dengan hasil yang tetap seren gitu ya oh iya makanya lampunya banyak iya tapi dia satu lampu pun sebenernya bisa intinya gini nah dari enggak ini bukan dari siascong doang sih dari semua fotografer yang udah pernah gua belajar gitu ya satu lampu pun sebenernya gak apa-apa selama lu treatmentnya bagus naronya bagus tau apa yang harus lu lakuin pasti hasilnya bagus gitu jadi nah dia tuh kemarin sempet sebel juga ditanyain waktu itu dimana ya gua lupa ada workshop di negara lain dia ditanyain lu bisa gak kalo misalkan lu moto gak pake hasil belak hasil lu kayak gitu itu pake 1D 1D eh pake apa 5D ya 5D klasik kan udah tua banget waktu itu kan jadi sini gua buktiin gua foto pake itu bisa oh dia jadi tergantung kan orang pada itu kan pada komen wah lu setupnya amburadul maksudnya setupnya kan gokil banget kan sampe bikin patung bikin apalah lu bisa gak kalo lu moto gak pake tanpa itu bagus gitu dan ternyata ya maksud gua fotografi dia bener-bener yaudah emang lu pake apaan aja ya sama aja hasilnya emang udah ilmunya udah ngelotok banget iya dan ada beberapa lah cara cara melihatnya gitu kalo misalkan kita kita suka pakenya white angle dia gak suka white angle gitu oh white lebar gitu jadi dia ya gitulah banyak belajar juga jadi buat masukan buat perspektif gitu itu waktu workshop atau waktu lu ngasih stand-in dia ngomongnya pake bahasa apaan? inggris oh bahasa inggris lancar dia lancar 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 sastra mesin gue lulusan sastra sastra inggris oh lu sastra inggris oh iya pantes cuma kalo ditanyain sekarang ya susah harus dibiasain harus dilancarin lagi oke jadi komunikasi pake bahasa inggris ini loh sampai itu tahun berapa terakhir lupa loh sebelum sebelum covid kali ya oh sebelum covid 2018 ini masih kontak-kontakan ga lu sama dia? IG gitu? follow-followan? kalo follow-followan ya kan gua bilang sama sales eh lu kalo ga follow gua ga gua bantuin hahaha engga terus yaudah dia emang orangnya humble sih ya maksudnya si sales itu dia ajakin makan durian oke iya mau jadi dia ajakin apa aja oke dia dia ajakin apa terus ya tapi ya itu dia apa perfeksionis ya oh perfeksionis ya bener-bener gua belajar maksud gua kalo dari dia tuh lu bener-bener harus pikirin dari A sampe Z gitu sampe waktu itu kan kita workshop nih jadi bayangin ya ini workshopnya hebat nih workshopnya tuh satu sesi lima orang kita bikin lima sesi artinya dalam setiap sesi lu moto moto sama lima orang berbeda yang sama eh moto orang lima orang yang berbeda lu tau ga sales cong bikin satu sesi itu tiga konsep eh dua konsep dua dua konsep yang beda artinya dia harus nyiapin sepuluh sepuluh semuanya sama dia gokil ya dicariin barengnya detail-detail serius sampe tengkorak mesin jahit semua apa dicari sama dia iya pajar tuh pajar tuh yang kenal itu yang kenal nyari ini pajar pajar kan juga mau nganterin kan ayo sales gitu apa kita liat-liat propertinya gitu kata dia ada namanya Rusty Project ya kalo masalah ya di Jakarta kata dia wah this place is the event kan wah gila kalo ada tempat kayak gini di Cina kata dia gue pasti kesini gitu banyak bareng-bareng banyak bareng-bareng yang gak yang gak disangka ada gitu kan oke nih ini tentang salesnya udah kebanyakan nih nanti kasian udah dateng lagi gak nih gue dateng lagi nih tapi pasti dateng sih oh pasti ya karena emang sekeren itu ya keren keren banget terus kalo ini pin tentang yang lo jalur lo sekarang nih jadi fotografer yang ngikut trip apa buat trip bukan ngikut trip ya buat trip untuk beberapa berapa orang sih maksimal biasanya tergantung sih sepuluhan rata-rata sepuluhan under 10 itu kan kalo gak salah lo lu pernah ditawarin kerja di bali deh kalo kalo gue salah salah oh iya iya kan gue pernah moto di bali awal mulanya gara-gara itu kah atau gimana tuh oh awal mulanya kalo gak salah lo lu pernah curhat di grup whatsapp tuh tentang lo mau kerja di bali iya ditawarin kerja di bali jadi fotografer 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 apa tuh apa namanya dia properti properti vila gitu lah oh vila itu sempet jalan atau gak pernah oh belum belum jalan waktu itu tawarannya menurut gue kurang kurang ya kurang award gitu ya kurang award walaupun memang ada yang dijanjiin tapi kan gue gak bisa ya intinya gak award lah buat gue bukan gak award ya gak 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 tertarik buat gue gue bisa gue merasa bisa menghasilkan lebih banyak disini oke itu terus kalo yang sampe lo bener-bener cabut dari dos kalo gak salah juga lagi pandemi kan lagi covid lagi iya 2021 ya 2020 oh 2020 awal-awal kok 2021 kayaknya deh 2021 bener itu apa yang bikin lo kan dos perusahaan gede gitu toko gede sampe lo bener-bener percaya lo bisa bikin trip ya kan masih pandemi juga saat itu saat itu iya udah jadi toko paling gede sih di Indonesia udah ada ciden kan waktu itu kan waktu itu sebelum opening dos Jogja kalo gak salah gue cabut terus yaudah emang udah mungkin kalo gue bilang udah saatnya ya kalo gue bilang udah saatnya mungkin gue kerja sendiri gitu gitu yang sama founder-foundernya tuh emang udah temenan lama udah ada temenan lama sama si Arik sama si Nokia emang udah lama temenan gitu yaudah akhirnya udah yuk jalan lo paling muda enggak oh enggak gue bilang lo paling muda enggak kita sumuran semua kok oh sumuran semua gue bisa kali ya pak saya bingung pak nyarinya nanti pak buat gaji bapak ini ya itu apa pin yang bisa ya gue yakin nih kok lo sepede itu maksud gue gue penasaran tuh kenapa lo sepede itu ya pertama guanya pede maksud gue alhamdulillah ya waktu pas covid tiba-tiba orang lagi pada susah dapet duit gue dapet gue bikin konten buat gojek gitu terus bikin konten macem-macem lah gitu terus ya mungkin rejeki ya kan gue kita gak bisa tau tuh rejeki dari mana datangnya gitu terus tiba-tiba ya ada banyak tiba-tiba kerjaan kayak gitu yaudahlah gue bilang kayaknya bisa nih yuk kita jalanin nih jalanin yaudah ikhtiar aja pak bismillah yaudah tapi ya enggak kita enggak enggak cuma itu langsung kita bikin PT bikin jadi kita udah badan hukum gitu kan jadi kita bisa masuk kemana-mana nih terus kita pernah bikin film pendek buat eh buat Pemda pernah oh lu udah sejauh itu ya mikirnya cuma di trip-tripnya doang enggak temen-temen ya company profile-nya SCBD kita yang bikin oh oke gitu terus sekarang ongoing nih project buat salah satu mall termewah di di Jakarta lah oh gitu lagi dibuat ehm ya doain aja dapet kemarin sudah lagi dibuat enggak udah udah ada mereka mau rebranding bukan rebranding ya mau bikin konten baru kemarin itu kawasan bukan bukan ada mereka mau itu apa sama kawasannya sekalian gitu oke ini lagi pitching deh tuh ya bukan pitching sih sebenernya terus kemarin udah udah tinggal bahas udah tinggal bahas kita lagi masukin vendor jadikan mereka harus register vendor udah kita lagi register vendor tunggu ininya aja tunggu tinggal nunggu dari mereka selesainya kapan terus sama tinggal jalannya kapan gitu oke oke nah sekarang ngomongin yang rice ini pin berarti lu udah berapa kali bolak balik atau sebulan tuh berapa kali bolak balik luar kota tuh kayaknya kalo gua ngeliat story lu banyak paling tiga kali lah sebulan sebulan tiga kali tapi tergantung tergantung kalau tiga kota beda enggak seorang kalau tiga kota kan sehari aja bisa beda kota sehari iya banyak lagi dong kan kalo misalkan sekarang gua ke Jogja terus besok kan bisa di Magelang terus besok bisa ke dengan satu rombongan yang sama iya kan enggak satu tempat oh jalan-jalannya tuh bener-bener pindah-pindah kota ya gua kira di satu titik aja enggak tergantung balik lagi kalo cuma kayak Labuan Bajo kan ya satu tempat pasti kan iya aksesnya oke tapi kan kalo misalkan kayak 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 misalkan lu bilang Sumba kan Sumba kalo lu gak hitung kota gak hitung way ngapung gak hitung gimana kan taunya cuma Sumba doang iya iya gitu aja iya ini apa namanya pesertanya tadi di bawah 10 ya di bawah 10-an lah itu berarti mulai dari yang muda sampai yang tua ada semua itu iya semua ada semua ada dari mulai mahasiswa ada sampai yang umur paling tua yang udah pensiun ada juga itu banyak sih klien gua ada yang orang tua disuruh anak eh disuruh maknya buat ikutan ada 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 soalnya maknya tau kalo udah kenal kamera gak bakal kena narkoba pak oh iya juga ya iya duitnya abis buat kamera abis buat jajan lensa gitu ya iya harga lensanya mahal ini serius nih temen gua tuh ada yang kenal 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 dia tuh hari misalkan kemaren nih kemaren dia kecelakaan gara-gara mabok hari ini tuh dia ke dos waktu itu beli kamera iya gua mau beli kamera lah gua mau itu apa mau hobi deh mau cobain sama kamera udah tuh udah tuh lama gak kedengeran terus abis itu 6 bulan kontakan lagi iya jalan yuk iya jalan ayo tahunya dia udah les di darwin tahunya lensanya udah banyak tahunya ngomel ke gua bangke loh gara-gara lu gara-gara lu gua gak punya duit lagi tapi ada barangnya kan iya ada wujudnya daripada lu mabok daripada lu narkoba kan gitu emang apa namanya hobi yang bagus deh iya ada salah satu sisi ya bagus sisi lain ya tergantung lu manfaatinnya sih sebenernya gitu tapi buat stress release ini kan penting karena banyak juga customer gua yang biasanya kerja kantoran gitu terus weekend mereka mau jalan-jalan healing healing lah kalau kata anak zaman sekarang terus lu ngapain aja tuh apa ngawal mereka tuh apa aja sih biasa ngajarin tuh semuanya semuanya oh lu juga ngajarin juga jatohnya semuanya pasti jadi kita gak cuma kita gak cuma nyiapin gak cuma nyiapin gak cuma tiba-tiba dateng terus lu udah udah sana moto gitu gak gitu kan ikut itu juga ngasih tau caranya gimana komposisinya yang benerin kosurnya pake apa aja setting yang kamera bahkan mau beli apa apalagi biar gak salah beli ya udah belinya yang ini ini oh jadi consultant juga semuanya gitu ya intinya jadi ya temen buat itu lah temen buat mereka hunting ada gak sih yang bener-bener tuh ya noobie banget gitu ada oh ada ada sampe dia tinggal mencet doang ada ada tapi kan itu gak bertahan lama lah biasanya maksudnya cepet kok belajarnya gitu apalagi kan kalo misalkan lu udah fokus misalkan kalo lu fotonya udah tau yang enak itu sebenernya yang udah tau fokusnya kemana kalo lu yang gak tau fokusnya kemana itu yang susah karena mau semua kita ajarin semuanya tapi kan kalo buat landscape lu cukup tau ini 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 dulu nih udah ini aja dulu taunya taunya ini 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 udah selesai abis itu ya udah baru kita liat tuh gimana caranya oh ini ada improvement gak kayak gini oh nanti kayak gini ya ikutan disini pake ini pake ini 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 gitu gitu lama-lama makin cepet belajarnya makin bagus makin bagus juga gitu nah kalo yang ribet itu ya kalo mau semua gitu dan selama pengalaman gue kerja di dos juga kalo orang yang belajar dengan ada gurunya itu cepet kalo kita kan otodidak nih kita kan otodidak kan lama makanya pak gitu cuma ya ada plus minusnya plusnya jadi mungkin lebih ngelotok karena pengalaman sendiri gitu gitu sih jadi kalo misalkan lo mau belajar sih saran gue cari mentor cari guru karena kan kalo kayak gue mentornya gue banyak banget semua semua fotografer gue ya itu ya senior-senior kan gue banyak belajar juga dan mungkin jadi mentor itu peluang-peluang buat para ya kayak gue kan ini iya umur udah mau 40 gitu ya gue masa nge-freelance weddingan terus iya jadi mungkin itu peluang profesi ya tapi kan bapak juga udah jadi mentor nih oh iya alhamdulillah bocor tuh anak PKL tuh bocor tuh dalam skala kecil kan udah jadi mentor kan oh bener juga sih iya 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 gue jatuhnya udah mentor ya oh waktu di UEPC siapa inspirasi anda kan banyak yang Faisal harusnya emang ada ada dulu iya apalagi anak Depok oh iya sangat besar sekali haram sekali namanya di Depok ini gila nah ini Pin kalau lu ada kalau gue nih gue kan freelancer ada kegalauan nih apa gue masih bisa bertahan di weddingan di umur yang udah mendekati kepala empat kalau lu di landscape di trip kayak gini ada gak kegelisahan kayak gitu sih? kegelisahan apa ya kegelisahan lu di profesi yang lu jalanin sekarang ya? gak ada sih gue gimana caranya biar dapet duit lebih banyak udah gitu aja oh itu aja ya saya kalau gue sih gue gak mikirin apa ah ntar gue kepake gak atau apa nah kayak gitu gitu tuh yang penting jalan aja nah yang sebenernya sih gini gue gak tau ya gue liat-liat dari yang yang lama-lama mereka itu tenggelam gara-gara gak maintain gak maintain perubahan jaman misalkan adaptasi gitu ya adaptasi gitu ya adaptasi gitu jadi terlalu ngerasa terlalu jumawa mungkin ada yang merasa makanya sekarang kalau gue sih ya belajar belajar terus belajar sama siapa aja kan ketemu sama temen-temen gitu bener juga ya bahkan dari dari kadang-kadang tuh dari dari yang kita ajarin kita belajar hal baru juga gitu gitu dan kalau kalau gue kan emang dari dulu cita-citanya sebenernya gue cita-cita dulu jadi guru cita-cita gue tuh ngajar cuma karena duitnya kecil gue gak mau ngajar gitu nah udah dan dari dari dulu dari mulai kuliah juga kan ngajar itu salah satu sarana baik paling baik buat belajar jadi dengan ngajarin orang lain lo tuh juga belajar banyak iya kita jadi ngulang-ngulang ilmu yang kita punya gitu ya ini gue ngajarin tenses dulu jadi gue harus buka-buka dulu malu dong kalau anak murid gue tanya tiba-tiba gue gak tau kan terus misalkan ada yang kuliah ada yang private photoshop nih kan gue harus ngulang-ngulang dulu materinya wah malu nih gue ntar kalau ini nih gitu itu belajar kita belajar lagi ada hal yang kita lupa tiba-tiba pas belajar itu ingat itu sih kalau gak tau ya kan kalau gue kan masih baru juga maksudnya gue masih dalam hitungan anak baru di dunia ya fotografi fotografi ini jadi ya masih belajar banyak sih masih banyak ruang buat belajar lagi dan kalau liat-liat keluar juga kayaknya dunia fotografi videografi tuh makin berkembang sih harusnya ya harusnya karena sekarang juga kayaknya dulu tuh jarang ya tapi sekarang tuh banyak anak SMA anak kuliah tuh ngontak kita-kita temen gue temen-temen gitu buat jadi juri buat jadi juri buat jadi pembicara ngomongin soal fotografi kan artinya industri harusnya semakin besar ya 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 gitu apalagi dengan perkembangan sosial media semuanya kan jadi makin banyak tuh dulu yang jadi siapa sih yang mimpi jadi apa siapa sih yang bisa nyangka kalau ntar artis ada yang nge-vlog oh iya butuh videografer gitu in-house gitu butuh videografer cuma buat nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ada gak lu temen yang bisa buat ikutin gue bikin konten bikin reels doang pake handphone ya ada ada yang minta kasih berapa ya pinnya sebulan ya gitu dia tanya macam-macam gitu dan permintanya udah sampai kesana maksud gue jadi bener-bener sih ya jaman berkembang ya kan profesi kayak gini pun gak bisa kita pikirin jaman dulu orang tua kita juga mungkin gak tau lu kerjanya ngapaan sih gitu ya seiring perkembangan jaman pasti ada profesi yang hilang pasti ada profesi yang baru lagi baru menurut gue nah ini lu ini juga gak rajin konten juga gak sekarang lagi males lagi males karena apa pin padahal kan lu ini tempatnya keren-keren iya itu pak mal iya nah keren-keren gini salah karena kan gue kerja itu kan kalau gue hitungannya kan kerja kan jadi kalau misalkan biasanya kan kita kerja gue gak kalau gue kerja gue gak 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 ambil buat pribadi maksudnya gue kalau gue konten kan gue harus melantarin peserta gue dong even walaupun cuma sejam atau dua jam tapi gue kan waktunya waktu pas ngetrip itu precious banget gitu jadi ya itu yang gak bisa sebenernya gitu mungkin kalau gue mau paling ngambil di luar hari itu di luar hari di hari di luar hari tripnya buat itu gitu gitu jadi memang agak repot makanya gue selama ini kan ngontonnya paling di kamar di apa di deket-deket rumah lu bener-bener ngejaga itu ya iya temen-temen pesertanya bener-bener lebih keurus gitu ya bener gitu terus apa namanya masih terus nih bakal di jalanin sampai masih terus pak insya Allah gitu nanti ya gak tau gue gue cita-citanya gak mau pensiun cita-citanya gak mau pensiun iya gue gak mau pensiun pak gitu oke oke gue mau kerja sampai mati menarik nih karena gue cita-cita 40 pensiun oh gue gak mau gue gak mau lu pensiun kerjanya ngapain enggak maksud gue ya pensiun sebagai freelancer yang gak bisa jadi klien oke gue pengen di umur 40 tuh ya gue kerja kalau emang itu gak pensiun dong oh enggak ya pensiun kembilan gitu ya pensiun di bayar murah gitu ya iya gitu jadi ya intinya berkembang terus sih jadi gue kan ngeliat dari temen-temen tuh kayak gue dapet semangat dari temen-temen gue lah temen-temen fotografer yang udah lebih senior gitu kayak mas wajar mas wajar tuh udah umur segitu anak dia udah kuliah satunya terus masih semangat nonton semangat bikin tiktok wah gokil pak om pram juga sama juga iya wah gitu itu yang harus kita tiru iya yang harus kita tiru gitu jadi makanya gue bilang gue tuh pengennya ntar sampai pensiun juga masih kerja sampai pensiun sampai tua juga masih kerja karena kalau kita lihat di di luar ya kalau misalkan ke Jepang kayak gitu yang yang kerja-kerja sosial tuh itu orang tua pak jadi mereka gak mau pensiun karena pikun terus jadi gampang sakit gitu makanya yang jagain parkiran itu orang-orang tua orang putih putih gitu itu jadi polisi apa yang supir taksi dan lain-lain itu orang-orang yang udah berumur ya udah berumur mereka cari kesibukan ya Nipin balik lagi ke tentang foto Nipin kalau lo foto-foto lo ada ini gak lo misalnya bergiblat ke fotografer siapa gitu gak ada sih banyak gue banyak banget siapa yang paling lo kagumin lo sering lo liat IG-nya kek atau kalau dulu yang paling suka gue om Hengkun Hengki Kun Choro itu foto apa tuh foto black and white oh BW oh iya lo sering foto BW kertas gitu doang gitu ya terus siapa lagi ya banyak deh banyak banyak banget banyak banget gitu jadi kalau apa ya kalau ditanya referensi banyak tapi yang paling ya paling yang gue inget cuma om Hengkun gitu si Kang Arief juga bagus-bagus fotonya kan gitu oh yang anak kaskus itu ya itu dia juga tuh ngebantu banget tuh itu salah satu guru gue juga ngebantu ngebentuk fotografi gue gitu jadi dulu kan otodidak tuh gak tau terus diajarin sama dia dikasih tau lah at least diskusi gitu jadi ini nih kayak gini kayak gini sampai sekarang juga kita masih sering diskusi kok gitu jadi kan ya karena dulu itu cuma forum ya akhirnya sampai ketemuan kita macam-macam sama anak-anak asus juga kan terus berarti kalau misalnya ada orang nih nanya lu fotografer apaan sih Pin? fotografer udah fotografer aja udah gak gue fotografer landscape gitu? enggak gue gak mau oh karena gue megang wedding juga gue megang komersial juga gue moto produk juga gitu oke oke jadi fotografer aja itu salah satu salah satu nasihatnya si sales com jangan mau lu di kotak-kotakin sama profesi lu dia kalau kenalan sama orang dia gak mau bilang saya fotografer wedding gak mau siapa tau kliennya butuh buat produk oh oke makanya dia fotografer fotografer oh itu fotografer kita ngobrol udah hampir sejam mungkin juga lama ada temen-temen PKL disini nih pengen nanya coba siapa yang mau nanya aduh ini kayak ujian yuk coba temen-temen PKL kamera kamu banyak juga ya pak iya nih gokil tolong dibantu di endorse pak kan udah banyak ngapain sih tapi kan masih yang belum ada GFX gitu-gitu belum nih ayo anak PKL siapa yang mau nanya siapa duluan cum halo kak halo selamat siang nama aku Zulfah aku mau nanya nih kan tadi emang sempet udah liat instagramnya ya itu postnya kan hampir semua pemandangan semua kan tadi pernah bilang bisa foto priwet foto objek itu yang dimunculin kenapa pemandangan semua oh udah bagus itu yang priwetnya gak di itu pertanyaan temen gua juga buat pencitraan gua jawab aja ya oh enggak jawabnya ntar sekarang sekarang yaudah jadi jawabannya kenapa foto pemandangan doang buat pencitraan pak karena kan mostly pekerjaannya buat landscape juga kan ada bikin trip aa jualannya tapi foto yang lain gua kasih biasanya gua kasih gua kasih gua kasih ada di highlight kalau mau liat di highlight gua juga ada ada foto model ada foto 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 wedding gak gua masukin karena sekarang udah gak fokus kesana gitu walaupun special request gua masih terima kayak misalkan nanti kan Agustus tuh pak ya itu special request gitu nah terus kalau yang lain-lain sih kayak company profile dan lain-lain kita langsung pakai udah apa bikin di buat emang udah bikin dan orang-orang pun tahu kan kita sering juga update kalau misalkan kita ngerjain buat komersial gitu ya sih gitu aja pertanyaan dari aku kasih ya Kak sama-sama pencitra pencitraan itu penting oke halo Kak nama saya Jidan iya tadi kan yang dibilang punya brand kan yang dibuat oleh temen kakak juga kan itu awal niatannya membuat brand itu apa gitu kenapa kenapa bisa kepikiran buat bikin brand trip gitu oh ya buat cari duit sih selain itu selain cari duit intinya ya itu ya intinya sih cari emang buat cari duit tapi kan kita harus kita harus apa ya kalau bikin brand biasa cuma bikin brand doang kan kan klien kita 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 tanggung nih kalau mau bergerak menangkep yang kecil-kecil doang bisa gitu tapi kan kita mau juga yang gede kita tangkep juga gitu dan itu harus ada legalitas gitu makanya kita sampai bikin PT gitu tanggung nih bikin CV bikin CV gak usah udah PT aja yaudah PT deh gitu makanya kita bisa masuk-masuk ke leang lain juga dari sana gitu jangan bawa kan saya masih ngikutin ya pak nanti saya nambang oke gitu aja ceritanyaan saya terima kasih kak sama-sama halo kak nama aku Andien halo aku mau nanya aku kan lihat instagram kakak nih banyak foto-foto pemandangan tapi tuh kayak efek hitam putih berkabut gitu itu gimana sih kak mau tahu gitu emang ada kabutnya ini gak di edit sama kakak edit 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 kalau foto itu 80-20 lah jadi kalau gue bilang 80-20 80-nya ngambil 20-nya ngedit gitu aja enggak enggak tapi kalau foto yang pemandangan kayak gitu ya jadi memang harus dateng ada itu yang tanya tuh lu foto lu banyak banget kabutnya pin ya emang ada kabutnya dicari gitu kalau gak ada ya udah mau dapain itu gak dibikin kabutnya kan kan kalau kabut gak bisa dibikin berarti momen-momen aja ya momen yang penting fotografi itu cuma apa ya cuma gimana caranya lu bisa ada di saat yang tepat di tempat yang tempat untuk ngambil momen yang tepat udah gitu aja simpel kok kalau udah itu kayaknya hampir semua orang sekarang bisa gitu iya yang penting belajar aja terima kasih ya kak sama-sama ya halo kak kenapa saya tegar disini pertanyaan saya disini pertanyaan saya itu kan kakak ini fotografer landscape ya fotografer ya fotografer makanya ya nah foto-foto ini kan foto-foto landscape ya kebanyakan nah sebelum kesitu apa udah nentuin angle dan tempat kakak duluan apa pas nyampe sana itu kakak baru nentuin gitu buat dapetin angle nya oke nah ini pertanyaan bagus nih pak ini pertanyaan bagus nih jadi kalau moto ya sebelum moto kalau buat gua fotonya harus udah jadi dulu ngerti gak jadi sebelum lo moto lo udah tau harus jadinya kayak apa karena kalau enggak lo bakalan bingung lo bakalan bingung nanti pas ngedit maunya diapain pas itu apa pas ya pas moto nanti mau ngapain gitu jadi sebelum moto kita udah tau tempatnya oh gua tau gua bakalan bikin kayak gini oh gua bakalan bikin kayak gini nanti ininya gini ininya gini kalau misalkan moto pake lighting nanti lightingnya begini editingnya begini jadi yang penting itu sebenernya di fotografi itu previsualisasi jadi previsualisasinya harus udah jadi dulu bahkan fotonya kalau gua suka bilang sama teman-teman peserta sebelum lo pergi fotonya harus udah jadi gitu jadi lo udah tau mau diapain di foto udah tau bakalan kayak gimana nah yang susah itu previsualisasinya ini kalau mereka yang baru mereka yang baru belajar nah ini belum ada nih apa perpustakaan visualnya gitu jadi yang penting itu sebenernya dalam fotografi selain teknik dan lain-lain itu perpustakaan visual yang menentukan kualitas foto seseorang itu buat gua itu perpustakaan visualnya banyak atau enggak gitu jadi seberapa banyak lo bisa punya referensi atas karya-karya lo gitu gitu itu akan menentukan seberapa bervariatif kah hasil foto lo nanti karena kalau misalkan lo lihat fotonya fotonya cuma gitu-gitu doang berarti tuh orang gak punya referensi cuma itu aja gitu ya mungkin bisa dibilang gara-gara konsisten dia udah memilih jalan itu gitu tapi kalau buat gua pribadi apalagi kalau lo udah motonya udah buat bayaran orang dibayar orang kan lo harus punya referensi yang banyak karena klien lo gak bisa kalau misalkan lo cuma kasih ah gua maunya yang ini nih pokoknya yang ini paling bagus gitu jadi kita juga gak boleh ngoyo kalau misalkan kita yang paling bener kita yang paling bagus gitu karena selera orang beda-beda bahkan di misalkan gua taro di instagram pun gak semua orang suka yang foto yang paling gua suka tau-tau kok paling dikit yang suka gitu loh gitu iya gak masalah sih sebenernya tapi kan balik lagi itu artinya kita gak punya kekuasaan di keindahan gitu keindahan itu kan gak punya gak punya batasan kalau ini bagus kalau warnanya oranye pasti bagus gitu kan gak mungkin gak ada kayak gituan gitu sih gitu pak iya segitu aja kan lagi saya terima kasih sama-sama harus ada gitunya oke P jadi emang udah kejawab ya pertanyaan temen-temen ya kepen tadi ada yang ketinggalan dikit nih kira-kira kalau apa namanya ngomongin goals sedikit ini udah goals hidup lu udah tercapai atau masih apalagi nih yang mau belum lah apa tuh saya belum punya pesawat pribadi oke jadi emang mimpi itu harus tinggi banget ya mimpi harus tinggi pak oke gue belajar pak mimpi harus tinggi pak jadi kalau kita berhenti di tengah-tengah ternyata udah tinggi oke jadi walaupun belum kecapai tapi udah tinggi ya ternyata udah tinggi pak oke emang gitulah kurang lebih tuh manusia tuh harus berani bermimpi kayak gue juga pengen mimpi juga banyak lah pengen punya studio lagi pengen punya rumah lagi pengen ini ya harus berani bermimpi nih buat temen-temen semua mudah-mudahan dapat sesuatu dari Kak Alvin ini kan mimpi adalah kunci pak nah iya bener mimpi adalah key of happiness bukan key of sukses adalah key of sukses adalah kunci kesuksesan oke deh guys kalau gitu ini udah jokes bapak-bapak gak jelas hahaha dia juga harus sibuk lagi katanya sih mau ke Labuan Bajo ntar ya enggak oh malem oh malem oh malem enggak flight Labuan Bajo tuh pagi oh pagi flightnya ketahuan bohong ya dong gue ya tahun lu pernah Lapin tolong Lapin bisa Lapin siapa? eh Lapin nanti ya pak ya kita doakan mbak doakan saya wak dong di konten amin saya sih aminin dulu aja oke thank you guys oke apa yang masih ada lagi? enggak kalau saya bisa bawa bapak kan berarti cuan saya lebih gini oh iya bener amin ya mudah-mudahan saya bisa dianggut amin amin oke kalau gitu guys sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya saya Faisal Salif dan ini adalah yang ada di apa brandnya tadi jualan sekalian nasi Indonesia polo disini ya polo disini ya nanti dibikinin tolong ya ciao dadah ya